Pemirsa dengan tema menguatkan pendidikan dan memajukan budaya diadakan peringatan Hardiknas 2019. Turut hadir dalam kegiatan Hardiknas 2019 kali ini adalah wali kota, LPMP Papua, Balai Bahasa Provinsi Papua, BNP Papua, BP PAUD, Dikmas Papua dan Balai Arkeologi Papua, serta para siswa dan juga guru dari masing-masing sekolah yang ada di Jayapura. Kegiatan Gepiar Hardiknas ini sendiri dilaksanakan di LPMP Provinsi Papua. Dalam sebutannya, wali kota Jayapura, Ben Hurto Mimano mengatakan, dengan adanya Gepiar Hardiknas 2019 kali ini harus lebih menciptakan kerukunan antara guru dan murid dalam proses belajar-mengajar agar ke depannya tercipta cinta dan kasih antara guru dan murid dalam lingkungan sekolah. Murid tidak takut kepada gurunya, guru juga mengasihi muridnya dengan baik. Suka cinta kegembiraan ditumbukan dalam taman itu. Bisa juga kita disibuk taman itu, taman pirdaus, taman edek, sukacita dan amin. Maka kita akan membutuhkan mendapatkan anak-anak yang cekas, anak-anak yang bintang. Wali kota juga menambahkan masyarakat Papua adalah masyarakat yang cerdas. Maka teruslah berkembang dan jangan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang masih terbelakang, yang dibawa dari kampung agar supaya Papua semakin berkembang ke depan. Tim Liputan I News Jayapura melaporkan. Pemirsa dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam I News Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Reyn Siaknesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!